Candi Borobudur Candi Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Ada banyak sejarah di balik megahnya Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia, dan Candi ini merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di balik megahnya Candi Borobudur ini, masih banyak cerita misteri yang masih menjadi tanda tanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa tentang misteri di balik megahnya bangunan Candi tersebut. Benar atau tidaknya, cerita-cerita itu masih tersebar luas di masyarakat hingga saat ini. Berikut ini beberapa cerita tentang Candi Borobudur, dan misterinya yang belum terpecahkan. Yang pertama yaitu Singa Urung. Patung berwujud singa ini berada di sebelah kiri dan kanan tangga masuk Candi. Singa Urung atau dalam bahasa Jawa berarti harimau gagal, memiliki mitos yang cukup seram. Menurut mitos yang tersebar, jika ada pengunjung yang menaiki patung, dan berkata kasar, maka ia akan didatangi sisinya dan selalu dihantui dalam mimpi. Mitos lainnya, bagi sepasang kekasih yang mendekati singa Urung, maka mereka akan putus atau gagal menikah. Meskipun begitu, ini masih mitos dan belum bisa dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu Jam Raksasa. Tidak hanya menjadi tempat bersembahian, Borobudur juga memiliki misteri tentang Jam Raksasa. Lantas bagaimana cara untuk mengetahuinya? Candi Borobudur memiliki 72 stupa berbentuk lonceng terbalik. Stupa utama di tengah berfungsi sebagai jarum jam, dan stupa kecil di sekelilingnya sebagai penanda. Sinar matahari menghasilkan bayangan untuk stupa besar, dan akan melewati stupa-stupa di bawahnya, namun masih belum diketahui pasti cara membaca waktu pada jam tersebut. Namun hingga saat ini, misteri Jam Raksasa tersebut belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang ketiga yaitu, Relief Tersembunyi. Jika pengunjung jeli dengan detil Relief Borobudur, mereka akan menemukan sesuatu yang janggal. Ternyata di Candi Borobudur ini ada Relief yang tersembunyi. Relief ini bernama Kamadatu yang terdiri dari 160 Relief Adegan Sutra Karmali Bangga, atau Hukum Sebab Akibat. Tidak banyak yang tahu apa yang tergambar pada Relief tersebut. Relief ini sengaja ditimbun, karena menggambarkan perbuatan buruk manusia. Misalnya gambar orang sedang bergosip, membunuh, menyiksa, memerkosa, serta adegan-adegan seksual dalam berbagai posisi. Panel-panel ini kemudian sengaja ditimbun dengan tanah, karena Reliefnya dianggap vulgar. Menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia, Edy Sediawati, Relief di Kamadatu, menggambarkan kehidupan manusia sebelum beradab. Hal ini bisa saja terjadi pada masa Candi tersebut dibangun. Meskipun begitu, alasan ditimbunnya Relief Kamadatu masih diperdebatkan hingga saat ini. Dan yang keempat yaitu, Danau Purba Candi Borobudur. Kabarnya, tempat yang dibangun Candi Borobudur saat ini adalah bekas Danau Purba. Hal itu dibuktikan hasil dari penelitian, yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral Departemen Geografi Universitas Gajah Mada, Helmi Murwanto. Dia mengungkapkan Danau Purba itu berusia 10.000 tahun lalu. Helmi memperkirakan danau tersebut terbentuk pada zaman Pleistocene. Menurutnya, Danau Purba itu hilang akibat mengalami pendangkalan secara alamiah dan intervensi manusia. Dalam temuannya, Helmi menjelaskan bahwa pendangkalan danau tersebut bisa diamati dari material penutup endapan danau berupa hasil aktivitas vulkanis, tektonis, dan gerakan masa tanah serta batuan. Dan material penutup tersebut berupa tanah lempung berwarna hitam yang tersingkap oleh proses geomorfologis. Itulah pembahasan kali ini yang semoga bisa menambah sedikit pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.